Di bagian sebelumnya kita sudah membuat fitur upload gambar, di bagian hari ini kita akan coba testing sambil membuka view depth toolnya. Di sini kita akan sama-sama lihat perubahan apa yang terjadi di dalam web aplikasinya. Kalian boleh pilih komponen anonimus, di sini kalian bisa melihat dan monitoring data-data terkait aplikasinya. Pada saat halaman ini diakses, secara default data kelas formnya masih kosong, tapi ketika saya masukkan data kelas baru, saya masukkan judul spell, maka judulnya akan diambil dan disimpan ke dalam kelas objeknya. Begitupun untuk deskripsinya. Maka setiap apa yang saya input akan diambil dan dimasukkan, tidak hanya itu ketika kita memasukkan gambar, kita pilih gambarnya, nilai gambarnya akan dimasukkan juga ke dalam kelas objek sekaligus menampilkan preview image-nya. Nanti data kelas ini, semua isian data kelasnya sudah berisi nilai, tinggal kita kirimkan semua data ini, habis itu kita submit. Secara otomatis data barunya berhasil dirender, sekaligus menyimpan data kelasnya ke dalam item array-nya. Berikut ini adalah data barunya yang terdiri dari ID, judul, gambar, dan deskripsi. Tentu ID-nya sudah kita generate secara random dengan menggunakan fitur UID. Tapi permasalahannya, pada saat kita submit data baru, inputan yang saya masukkan masih ada di dalam formulir. Bagaimana caranya supaya ketika submit form-nya sudah diproses, semua data yang ada di dalam inputannya dikosongkan kembali. Begitupun untuk preview gambarnya. Jadi pada saat kalian menjalankan submit kelas, kita harus menuliskan seperti ini. Isi dengan string kosong, kita kembalikan ke data awalnya, deskripsinya juga. Setelah itu, disk kelas gambar, disk preview image kita kosongkan. Artinya semua datanya kita akses dan kita kosongkan. Tapi cara yang berbeda untuk input tipe filenya. Di sini masih ada nama gambar. Untuk menghilangkan atau mereset input tipe file, ada triknya. Ya walaupun saya belum membahasnya, tapi kalian bisa memberikan atribut di bagian input tipe file. Nama atributnya adalah ref, kasih namanya gambar. Nah nanti atribut ini akan kita akses ketika submit di proses. Kita akses menggunakan keyword disk, lalu kita sambung dengan ref gambar. Setelah itu, kita sudah bisa mengakses value-nya dan value input tipe filenya akan saya kosongkan. Sekarang kalian boleh testing lagi. Buka web browsernya, lihat datanya. Saya masukkan kembali judul kelas, deskripsinya. Saya masukkan gambar, pilih gambarnya, lalu kita submit. Sekarang datanya sudah kembali ke awal dan kita bisa menambahkan data baru lagi. Datanya sudah tersimpan dan dirender ke dalam list HTML-nya.